Dan juga tadi disampaikan dari mulai air bersih, jembatan gantung tadi yang betul-betul bisa mengubah dan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, kiprahnya Pak Bas dan teman-teman kementerian PUPR, ini Bapak Ibu Dirjen yang saya tahu sudah bekerja luar biasa keras, saya kagum saja mereka masih berbentuk gitu. Kalau kerja keras kan mestinya bentuknya sudah hancur-hancuran ya, ternyata mereka masih keren-keren, aku enggak tahu resepnya apa Pak Bas, karena kerja di sini, di lapangan, diungket-ungket, diungket-ungket atau diungkep-ungkep. Pokoknya kerja keras banget dan mereka masih bisa hadir pada hari ini untuk menyampaikan karya-karya yang akan dihibahkan. Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir, Menteri PUPR ini, tadi saya sampaikan seperti Sinterklas, bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya. Tadi kan Pak Fatah menyampaikan hari ini 19,26 triliun, hanya 19,26 triliun, kayaknya duit itu triliun itu kecil kalau buat Pak Bas. Pak Bas selama 10 tahun ini membagi 374,66 triliun barang milik negara. Yang dibangun pakai APBN, hashtag uang kita, menjadi sebuah barang yang sudah jadi, tentu berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadiahkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga kepada masyarakat, ada juga kepada pemerintah daerah, hari ini kita lihat ada PJ Gubernur, dan juga kepada sampai desa ya. Dari gubernur, bupati, wali kota sampai desa dan ada yang diserah gunakan untuk kementerian lembaga, hari ini dari kementerian pertahanan. Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik, bahwa uang yang kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak, itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih.